Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Solita Biyani Probi Teknik Informatika Semester 6 Disini saya akan Menjelaskan tentang perbandingan Perbandingan Antara Decision Tree, KNN, dan Night Balance Disini saya menggunakan Algoritma klasifikasi Saya menggunakan Rapid Miner Rapid Miner Yang terdiri dari Beberapa operator Beberapa operator Saya juga Memasukkan Dataset Dataset Datasetnya itu Yang terdiri Dataset Mahasiswa yang terkena Penyakit liver atau non-lever Nah disini sudah saya masukkan Sudah saya masukkan Si datanya Disini saya mengambil Labelnya itu dari Liver atau non-lever Yang ini Untuk namanya Saya di-understand Yang ini ya Karena Tidak begitu Ini juga sih Nah disini Saya akan menentukan Akurasi Akurasi dari Dari Decision Tree, KNN, dan Night Balance Disini juga saya menggunakan Perpoma Baik Kita akan mencari tahu Tentang perbandingan Decision Tree, KNN, dan Night Balance Mari kita Masukkan dulu Datasetnya Dataset Yang terkena Liver Atau Tidak Disini juga saya Memasukkan operator Multiplay Dari Multiplay Kita memasukkan operator Dengan tujuan kita Yaitu Decision Tree Decision Tree ini Terdiri dari Decision Tree Masuk ke Apply Model Langsung ke Performa Sama Juga dengan KNN Operator KNN Masuk ke Operator Model Dan Performa Dan yang terakhir juga Sama seperti Decision Tree Cuman kita Untuk operatornya Kita ganti dengan Night Balance Apply Model Dan Performa Nah disini Saya akan Merunningnya Perbandingan Antara Decision Tree KNN Dan Night Balance Kita running Nah ini Untuk Akurasi Akurasi Ini untuk Akurasi Dari Decision Tree Akurasinya Sekitaran 70 70,00% Plus Atau Minusnya 33,17% Nah Yang dikatakan Ini Ini Yang ini Ini itu Ada Sistem Matematikanya Yaitu True Liver Atau True Positive Ditambah True Non Liver Atau True Negative Nah disini Juga Kita Ini Menentukan Dari Matematikanya Itu True Positive Ditambah True Negative Per True Positive Ditambah True Negative Ditambah False Positive Ditambah False Negative Nah Ini Perbandingannya Berarti Untuk Akurasi Decision Tree Yaitu Sekitar 70% 70% Nah Ini Untuk Performanya Atau Persennya Nah Akurasinya 70 70% Ditambah Atau Dikurang 33,17% Mikronya 66 66,67% Untuk True True Nya Itu Yang Terkena Liver Yang Terkena Liver Itu 10 Sedangkan Yang Non Liver Itu 3 Disini Untuk Non Liver 2 Dan Non Yang Liver 2 Dan Non Liver 0 Nah Kita Akan Masuk Ke Metode Atau Operator KNN Nah Disini KNN Disini KNN Mendapat Akurasi Sekitar 75% 75% Plus Atau Minus 3,3 54% Untuk Mikronya 73% Nah Disini Untuk True Liver Nya Segini Dan True Non Liver Nya Segini Mari Kita Lihat Ke Deskripsi Nah Untuk Performa Factor Dari KNN Metode KNN Yaitu Akurasinya 75% Itunya 33 54% Untuk Mikronya 73,30% Untuk Confusion Confusion Metriknya Untuk Metriknya Yaitu Yang terkena Liver Yang terkena Liver Itu 11 Sedangkan Non Liver 1 Dan Untuk Yang terkena Non Liver Non Liver Yaitu Yang terkena Liver 1 Jadi Yang Metriknya Itu 11 Per 1 Atau 3 11 Per 1 Liver Dan Non Liver 3 Per 0 Nah Disini Saya juga Akan Menjelaskan Tentang Yang Akurasi Akurasi Naik Bayan Untuk Akurasi Naik Bayan Yaitu 60% 60% Plus Atau Minusnya 43,59% Dalam Dalam Kurung Mikro 53 Sampai 53% Disini Hasil Dari Akurasinya Dan Kelihatan Juga Untuk Perbandingan Antara Decision Tree K&N Dan Naik Bayans Nah Ini Untuk Metriknya Metriknya Liver 8 8 4 Sedangkan Yang Non Liver 3 0 Nah Disini Sudah Ketahuan Ya Sudah Ketahuan Mana Perbandingan Mana Yang Lebih Gede Disini Yang Lebih Gede Itu Operat Yang Menggunakan Operator K&N Sekitar 75% Sekitar 75% Nah Ini Sudah Kelihatan Ya Ini Untuk Performa Satu Itu Kita Gunakan Dengan Decision Tree Performa Factor Dua Itu Kita Gunakan Dengan K&N Dan Performa Yang Ketiga Itu Kita Gunakan Dengan Menggunakan Night Biance Nah Ternyata Yang Paling Besar Akurasinya Adalah K&N Dan Yang Paling Terkecil Adalah Night Biance Night Biance Mari 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 Saya Tutup Mohon maaf Jika Ada Yang Salah Jilai Keput Waduh Wassalamualaikum Wb Tidak